Sementara itu pemirsa lantaran surat suara hilang atau kurang sejublah TPS di beberapa daerah terpaksa menunda pencoblosan pemilu 2024. Salah satunya di TPS 60 Kampung Cibodasko, Tachimahi, Jawa Barat, pencoblosan ditunda lantaran surat suara untuk pilpres tidak ada di dalam kotak suara yang tersegal. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60 Kampung Cibodasko, Rurang Utama, Kecematan Cimahi, Selatan Kota Cimahi, terpaksa ditunda lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegal. Saat diperiksa, sebanyak 225 surat suara pilpres di dalam kotak suara hilang. Pihak PPS pun menanggukkan pencoblosan untuk 4 jenis surat suara lainnya. Jadwal pencoblosan di TPS 60 ini akan diputuskan lebih lanjut oleh pihak KPU. Jadi posisi ini sekarang dikemalikan semua dengan beri cara yang mungkin misalnya saya buat sendiri. Kalau tidak ada semua presiden, jadi untuk berdepannya mungkin jadwal nanti nunggu informasi dari pihak KPU. Bilangnya maksimal mungkin 2 hari, 3 hari atau sebetulnya 2 hari. Sementara ratusan warga yang semangat hendak menggunakan surat suaranya di TPS 005 di desa Sugiwaras, Kecematan Ngoro Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa kecewa karena pencoblosan dihentikan. Penundang pencoblosan dilakukan karena jumlah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kurang. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, Tim Ainews melaporkan.